Aril Noah dan Andika mantan vokalis kangen band adalah dua musisi yang sama-sama pernah terbelit masalah hukum. Namun, jika Aril sudah melewati masa-masa terjalnya, Andika justru masih menghadapi tuntutan kasus dugaan penculikan kadis berusia 17 tahun. Dalam ilmu membaca garis wajah atau fisiognomi, Aril dan Andika memiliki bentuk tulang dahi bagian bawah yang menonjol. Ilmu face reading menunjukkan orang-orang yang memiliki bentuk dahi seperti ini rentan terkait masalah hukum, terutama saat memasuki usia 30 sampai 35 tahun. Anda perhatikan di daerah dahi ini, jadi sampai di atas alis, terutama di atas alis itu ada tonjolan tulang. Ya, tonjolan tulang, nah itu menunjukkan adanya keterkaitan dengan masalah hukum. Bentuk anatomi wajah Aril yang berisi menunjukkan kualitas hidupnya, artinya seseorang yang memiliki wajah berisi cenderung mudah memperoleh kesuksesan. Aril yang memiliki bentuk alis kurang rapi menunjukkan ia rentan mendapat masalah. Namun, Aril memiliki bunga asmara yang membuatnya tetap mendapatkan hati di penggemar setianya, sehingga mudah bagi Aril untuk mengembalikan citra positif. Bunga asmara didapat dari perhitungan tanggal lahir menurut Bazi atau Astrologi Cina. Aril yang lahir pada 16 September 1981 dan bersio ayah memiliki bunga asmara bagus di tahun 2013. Hal ini berpadu baik dengan wajahnya yang memiliki elemen logang. Satu artis ini umurnya kalau tidak salah 31 tahun. Kalau dihitungan metafisika Tionghoa berarti umurnya sudah 32. Nah 32 itu titiknya itu ada di alis. Jadi di alis sebelah kanan. Sebelah sini. Sebelah kanannya beliau. Nah kita lihat apakah alisnya bagus sebelah kanan. Kalau di sini alisnya itu tidak ada cacatnya, berarti tahun depan ini akan lebih baik. Dalam seni membaca wajah, keberuntungan seorang pria dilihat dari bentuk alis sebelah kanannya. Aril yang beralis rata dan melengkung memiliki keberuntungan dan kreativitas yang tinggi. Sementara Andika yang beralis keriting dinilai kurang mujur. Nah kita lihat saja kualitas alisnya bagaimana. Apakah alisnya itu tumbuhnya bagus, rata. Dan juga biasanya kalau orang kreatif itu bentuknya itu melengkung. Jadi di ujung agak sini itu agak melengkung, nah itu biasa menunjukkan kreativitas. Tapi apakah rata atau tidak? Ataukah keriting? Kalau keriting malah tidak bagus. Menunjukkan ketidakmujuran juga. Andika yang berwajah tirus dengan tulang wajah menonjol memiliki elemen tanah yang mengandung sedikit air. Di tahun ular air 2013 mendatang, Andika masih akan tersandung masalah hukum. Orang dengan terlalu banyak tonjolan-tonjolan di wajahnya, artinya tulangnya bukan daging dan juga bukan lemak. Tapi di sini adalah tulang, artinya apalagi dengan banyak cacat-cacatnya, itu kebanyakan akan bermasalah dengan hukum ini. Mereka yang memiliki karakter wajah kurang beruntung menurut ilmu visionomi tetap memiliki kesempatan sukses dengan dukungan kerja keras dan perilaku baik kepada lingkungannya. Sementara ia yang memiliki karakter wajah lebih beruntung tidak boleh terbuai karena keberhasilan tidak bisa mengandalkan keberuntungan semata. Winda Arlini, Ardika Satrian, Jakarta